Hai assalamualaikum selamat datang di channel youtube Ria Darmastuti Kali ini aku mau bikin video bagaimana caranya menanam tanaman krokod ini Oh ya untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk yang sudah subscribe terima kasih dan selamat menonton Pertama-tama kita siapkan dulu media tanamnya teman-teman Kali ini aku mau menanam tanaman krokod ini di pot Karena kebetulan di rumah aku itu gak ada lahan atau tanah yang besar Jadi aku menanam tanaman krokod ini di dalam pot-pot Nanti potnya itu ada warna ungu, ada warna hijau, ada warna pink Jadi nanti warna-warni selain bunga krokodnya juga potnya warna-warni teman-teman Jadi untuk media tanamnya ini aku beli di toko tanaman yang sudah langsung jadi Media tanam yang humusnya bagus Kemudian ini aku campur sama kokopit sedikit sama sekambakar Mungkin untuk komposisinya ini aku karena aku pemula dalam hal tanaman Jadi aku ngira-ngira aja nih Aku campur sama yang bagus-bagus Kemudian aku sudah siapkan stek tanaman krokod Aku belinya online Aku beli online stek tanaman krokod ini dari Bekasi juga Jadi tanaman krokod ini bisa langsung kita masuk-masukkan nih teman-teman Atau kita juga bisa kurangin dulu daun-daunnya Kita kurangin daun-daunnya Kemudian bisa juga kita masukin beberapa batang sekaligus ke dalam tanah Atau kita potek-potek seperti ini nih Jadi cuma satu kali tusuk untuk satu stek tanaman Seperti ini tuh Tinggal dimasukin aja Gampang kan ya Karena stek ini tuh Tanaman krokod ini menurut aku itu tanaman yang Untuk pemula seperti aku Lebih mudah menanam dan tumbuhnya Jadi kita tusuk-tusuk Ini bisa satu pot itu bisa Satu warna krokod aja Atau bisa warna-warni Kalau ini aku warna-warni Ini kita pindah ke pot selanjutnya Disini aku sudah punya pot hijau Bentuknya lebih besar Jadi lebih memuat banyak tanaman krokod Kalau yang tadi itu krokodnya aku Apa namanya Aku tanamnya Aku tusuk-tusuknya itu Per batang-batang persatuan Kalau ini tuh aku jadinya per warna Langsung aku masukin celuk ke dalam tanah Biar lebih cepat selesai maksudnya teman-teman Jadi ini satu warna atau satu jenis Jadi pada waktu aku beli tanaman ini online Per kertas korannya itu Per satu warna atau per satu ID krokod Seperti ini nih Ini ID nya apa ya aku lupa Pokoknya aku beli online tuh Jadi per ID ini langsung aku masukkan ke dalam tanah Jadi nanti dia akan tumbuhnya itu Deket-deketan tapi warnanya sama Jadi dalam satu pot ini nanti ada beberapa macam warna Tetap aku campur-campur Karena memang banyak banget kan Stek tanaman krokod ini Untuk harga dari stek tanaman krokod ini sih Aku belinya gak terlalu mahal ya teman-teman Ada yang satu steknya itu harganya 5.000 isi satu paket Ada juga aku beli yang satu seri warna isi 12 Kalau gak salah itu 60.000 tapi dapetnya isinya banyak Tuh ini aku masuk-masukin perwarna aja Nanti setelah selesai semuanya ini krokodnya aku masukin Kemudian kita siram Dan besoknya setelah kita selesai menanam krokod ini Jangan lupa kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari Karena tanaman krokod ini dibilangnya itu juga bunga pukul 9 Jadi dia itu akan merekah Bunganya warnanya keren-keren itu Jam 9, jam 8, 9, 10 deh Dia udah mulai keluar warnanya Ini jadinya seperti ini teman-teman Jangan lupa disiram setelah ini kan Nah kalau ini jadinya setelah beberapa hari aku tanam Mereka sudah mulai tumbuh tuh Sudah mulai agak tinggi kan Sudah mulai tegak gak letoy lagi Seperti ini teman-teman Oke segitu dulu video aku kali ini Mudah-mudahan kalian suka ya Jangan lupa like dan subscribe Thanks for watching